Katekismus Baltimore No. 2 Pelajaran Ketiga Mengenai Keesaan dan Trinitas Allah Diterjemahkan dari The Baltimore Catechism II yang telah mendapatkan imprimatur oleh John Cardinal McCloskey, Archbishop of New York, pada tanggal 6 April 1885. Serta James Gibbons, Archbishop of Baltimore, pada tanggal 6 April 1885. Apakah hanya ada satu Allah? Ya, hanya ada satu Allah. Mengapa hanya ada satu Allah? Allah hanya ada satu, sebab Allah itu maha tinggi. Dan tak terbatas, sehingga tidak ada yang dapat menyamainya. Ada berapa pribadi dalam diri Allah? Terdapat tiga pribadi dalam diri Allah, yang berbeda-beda namun tetap setara. Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Apakah Bapak itu Allah? Bapak adalah Allah, dan merupakan pribadi pertama dalam Tritunggal Maha Kudus. Apakah Putra itu Allah? Putra adalah Allah, dan pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus. Apakah Roh Kudus itu Allah? Roh Kudus adalah Allah, dan pribadi ketiga dalam Tritunggal Maha Kudus. Apa yang dimaksud dengan Tritunggal Maha Kudus? Teritunggal Maha Kudus adalah satu Allah dalam tiga pribadi ilahi. Apakah ketiga pribadi ilahi ini setara dalam segala hal? Apakah ketiga pribadi ilahi ini merupakan satu Allah yang sama? Ketiga pribadi ilahi ini merupakan satu Allah yang sama, satu hakikat, dan satu substansi. Dapatkah kita memahami ketiga pribadi ilahi ini secara sempurna? Kita tidak dapat memahami ketiga pribadi ilahi ini secara sempurna, sebab itu adalah misteri. Apa itu misteri? Misteri adalah kebenaran yang tidak dapat kita pahami dengan sempurna. Semoga Rahmat Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih telah menonton!